Halo Assalamualaikum, ketemu lagi di Youtube Channel Rumah Marapi Bule Oke, ikuti terus belanja bulanan mak, sampai ketemu di Jayan Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel Mamah Rappi Bule Kemenin emak ya, kemenin emak mau belanja bulanan Belanja bulanan di bulan April, menjelang bulan suci Ramadan Ikuti terus kegiatan emak, apa aja yang emak beli Tapi sebelum ditonton videonya Jangan lupa ya mam, jangan lupa ya bun Di subscribe dulu channel Youtube emak Dengan cara, klik subscribe Kemudian nyalain lonceng notifikasinya Agar bunda-bunda tau ya emak upload video baru Dan untuk bunda-bunda yang rajin nonton video emak Dan rajin kasih support lewat komentar positifnya Emak ucapkan terima kasih Seperti biasa, emak belanjanya ke Jayan ya Ini Jayan ini ada di buaran Jadi deket Deket dengan rumah emak Ini emak ngambil minyak sayur Yang merek Jayan Soalnya minyak sayur Yang merek-merek yang lain tuh harganya Rp30.000 sampai Rp31.000 Atau lebih ya Jadi emak ngambil yang termurah aja Ini harganya Rp25.500 Kalau gak salah ya itu ada tulisannya Dan emak juga ngambil sarden Ngambil gula pasir Ini emak ngambil 3 kilo ya Soalnya bulan ramadhan itu Sering pakai gula Buat bikin teh manis Buat bikin kolak Atau buat bikin es buah Dan ini juga emak ngambil tisu Ini tisu harganya Rp6.900 ya Seperti biasa Kayak bulan kemarin Emak ngambil tisunya 6 picis Biarpun emak belinya 6 picis Ini gak nyampe 1 bulan ya bun Nanti pertengahan bulan Kadang-kadang Bang Rapi Atau Bang Adit Suka beli sendiri Dan ini emak ngambil Mama Lemon Biasanya emak ngambil Sunlight nya 2 ya Yang refill gitu Jadi hari ini emak ngambilnya Sunlight refill sama Mama Lemon yang dibotol Ini alhamdulillah sih cukup emak Untuk 1 bulan ya 2 ini Dan ini di lorong rinso Lorong rinso pewangi Jadi emak itu Tiap bulan ngambil rinso daya ya Ini tuh ukuran 1,8 Ini cukup untuk 1 bulan Kadang-kadang lebih ya bun Dan ini emak mengambil pewangi juga Pewangi pakaian Ngambil 2 Ini alhamdulillah cukup juga 2 picis itu untuk 1 bulan Tapi kalau keyspray itu emak masih ada Sisa ya Jadi emak ngambil keyspray Karena nyetrika emak di laundry ya Jadi keyspray itu Emak punya sih stock keyspray Cuman kalau misalkan dadakan Ada yang mau disetrika sama emak Satu apa dua baju gitu Baru emak Emak pakai keyspray Emak biasanya ngelondri Baju Ketukang ngelondri langganan Dan ini emak ngambil postek Ngambil sunlight Ngambil sunlight colek ya Itu tuh sabun sunlight colek itu Untuk nyuci kain-kain elap ya Atau kain kesetan atau serbet Dan ini di lorong Persampuan Emak masih punya stock sampo Satu botol di rumah Jadi emak cuma ngambil Satu sampo lagi Jadi emak itu Di rumah menghabiskan Dua botol ya Dalam satu bulannya Ini emak juga ngambil yang termurah Soalnya ini harga sampo Mahal-mahal ya Emak biasanya ngambil Lick boy side Lick boy satu Sama Itu ya Apa namanya Satu lagi tuh Nah ini Apa itu mereknya ya Emak lupa Jadi emak ngambil itu satu Lick boy emak kembaliin Karena di rumah masih ada Sisa satu Sampo Lick boy itu Dan ini lanjut Emak ngambil Sabun cair Dan Biasanya emak tuh Pake sabun cair Lick boy juga Karena yang lagi promo Ini sabun Lick Lick cair Ini Rp19.900 Jadi emak Beralih ke look Pokoknya dimana itu Yang termurah Nah itu yang emak beli Begitu ya bun Kalau bunda-bunda Disana begitu enggak Kayak emak Cari yang termurah Atau cari yang Lagi promo Dan lanjut Ini di lorong Pasta gigi Atau odol Jadi emak tuh Ngambil odol tuh Yang kayak gitu ya Itu tuh Isinya dua Satu dusnya Itu untuk Satu bulan cukup Dan emak juga Ngambil sikat gigi Yang isinya tiga Dan lanjut Ini di lorong Persawasan Perkecapan Emak ngambil Saos juga Ini dua Saos ekstra pedas Sama Saos pedas Ini juga Dua botol Untuk satu bulan Nah kalau kecap Ini emak ngambil Satu Yang refill ini Untuk satu bulan Alhamdulillah cukup Kadang-kadang lebih Dan lanjut Ini emak Ngambil tepung terigu Karena di bulan Ramadan itu Kadang-kadang kita Bikin gorengan ya bun Jadi tepung terigu Itu boros Ini emak Ngambil dua kilo Jangankan bulan Ramadan ya bun Emak tuh Bulan hari-hari Biasa aja Emak Seringnya goreng-gorengan Jadi goreng bawang Goreng tempe Pokoknya goreng-gorengan Pakai tepung aja Nah ini emak Lagi nyari Indomie rendang Gak ada Adanya indomie Seperti biasa ini Yang original Emak ngambil lima ya Itu kemasannya juga beda Karena mau menjelang Ramadan Kayaknya Kemasannya jadi berubah Emak ngambil Mie rebus juga Disini Nih Emak lagi nyari-nyari Mie rasa rendang tuh Gak ada Mie goreng rendang Biasanya Emak Kalau beli Mie goreng biasa Lima Mie goreng rendang Lima Nah ini Mie soto Lima Kari ayam Lima Mudah-mudahan Cukup ya Untuk satu bulan ke depan Dan ini memang Cuman lihat-lihat aja Keju Karena mama masih punya dua Belum kepake Keju itu biasanya Untuk bikin roti ya Memang rapi Dan ini ada Daging frozen Ada ati Ada daging Ada Apa lagi ya disini Nah ini ati Eh ini daging Oh iya ada Ada tulang juga Ada buntut sapi juga Nah ini Ati sapi Ini mam Lagi cari yang murah ya Yang ukuran setengah kilo Gak ada Akhirnya Emak beli Daging sapi muda ya Itu harganya Rp77.900 Tapi emak beli yang ukuran setengah kilo lebih ya Rp45.000 harganya Emak belum pernah sih Makan Daging sapi muda Kayak apa Nanti mau emak masak ya Apa mau di empal Apa mau di rendang Nanti kita tanya anak-anak Sama Tanya pak su dulu Mau dimasak apa Dan akhirnya belanjaan emak selesai Kita hitung-hitung dulu ya Berapa Total semua belanjaan yang emak ambil Jadi budget Belanja bulanan emak Budgetnya itu Rp600.000 Kalau budget untuk belanja mingguan Satu minggunya Rp300.000 Kali empat minggu Berarti Rp1.200.000 Nah Rp1.200.000 Ditambah Belanja bulanan Rp600.000 Jadi Total di dapur itu Rp1.800.000 Mudah-mudahan Cukup ya Dari gaji paksu yang UMR Belum termasuk ini ya Nanti ada Bayar yuran listrik Bayar Wifi Bayar Yuran sampah Atau keamanan Sama bayar yuran paguyuban ya Di setiap Rp itu ada Kita lihat nih Belanja sebanyak ini Berapa totalnya Mudah-mudahan Tidak nombok ya Dari budget Rp600.000 itu Dan tara Ini berapa ini Rp660.000 Rp790.000 ya Apa belum dipotong Diskon ya Apa belum dipotong Sama promo-promo itu ya Nah Berapa Oh Setelah dipotong Jadi Rp659.390 Jadi budget belanja bulanan May itu Rp600.000 Tapi disini Rp659.000 Hampir Rp660.000 Berarti Kurang Rp60.000 ya Nah ini dia Belanjaan Mingguan emak Sudah emak susun-susun ya Segini ini Total belanjaan Hampir Rp660.000 Jadi kekurangannya Rp60.000 ya Nanti emak mau minta ganti deh Sama Bang Rapi Atau sama Bang Adit Total pengeluarannya Yang Yang Lebihannya itu Melebihi budget Berarti ya Belanja bulanan emak kali ini Dibuat bukan untuk pamer Dibuat bukan untuk ria Nah ini tuh cuman Buat menginspirasi bunda-bunda Semoga Bermanfaat ya bun Yang baik-baiknya Boleh diikutin Yang jelek-jeleknya Dibuang aja ya bun Oke deh Terima kasih Yang sudah nonton Video emak Jangan lupa Di subscribe Di like Di komen Dan di share Ke media sosial Yang bunda-buda punya Jangan lupa ya bun Ditonton terus Video emak Sampai selesai Baru setelah itu Di subscribe Di komen Di share Komen yang baik-baik ya bun Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax